Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu sebagaimana biasanya sebelum kita mulai Mari kita baca fatiha Mudah-mudahan niat kita Untuk membersihkan hati Menambah cahaya ilmu Serta Menambah ma'rifat kita kepada Allah SWT Dan mudah-mudahan Allah SWT nanti mengumpulkan kita bersama Nabi dan sahabat Guru-guru kita yang soleh Keluarga kita yang soleh dan soleha Setelah kita mampu menta hatinya Sampai akhir hayat kita Al-Fatiha A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Iyakan amudikana sahih sebut ini adalah Faslur Rabi Asyarah Fasal atau bahagian dari yang 14 Fibayan Salatul Syariah Wa Tariqah Menjelaskan Salat secara syariah dan hakikat secara syariah dan tarikat Syekh Abdul Kerajlani menjelaskan Fa'ammas Salatul Syariah Adapun Salat syariah itu Faqada ulimat biqaulihi ya biqaulihi ta'ala bihazil ayah hafizu ala salawat wa salatil wusta al-baqarah 238 wal-muradu minha harkana al-jawarih al-zahira di harkatin gismaniyah mislil kiyam wal-qira'ah wal-ruku wal-sujud wal-quud wal-sawud wal-labzi wal-liza'li kajal pasli padlul jam'i yakni qalam wa ta'ala hafizu nah disini beliau mengatakan Adapun Salat secara syariat itu adalah sebagaimana dipirmankan Allah ta'ala hafizu ala salawat jagalah salat-salat kalian wa salatil wusta disini tidak dicantumkannya sambungannya ini wa salatil wusta yang dimaksud menjaga salat disini adalah menjaga menjaga arkanal jawarih menjaga rukun-rukun jawarih anggota tubuh kita gerakan-gerakan tubuh gerakan lahir contohnya apa harakatul jisminiyah harakat jism harakat gerakan jasad contohnya adalah al-qiyam berdiri tero'ah membaca yang wajib kita baca fatihah sedangkan bacaan lainnya ini berdasarkan fikih lah ya ini sunnah baca ayat sunnah baca tasbih rukun-sunnah rukun-nya wajib rukun ini anggota tubuh idal sujud duduk antara dua sujud kemudian wassoud ngeluarkan suara maka di dalam majab syafi'i bacaan-bacaan sholat kita itu minimal terdengar diri kita sendiri ya bismillah alhamdulillah ya pokoknya kita dengar gak boleh sebenarnya kita baca dalam hati ya kalau secara pikirnya gitu karena harus dilapaskan kalau kita baca dalam hati malaikat nanti gak bisa nyatat dia gak bisa mencatat isi hati dia yang dicatatnya yang kita nyatakan terjahirkan jadi dengar minimal dengar telinga sendiri bacaan itu tapi jangan keras-keras nanti sebelah kiri-kanan kan terganggu bismillah bismillah rann 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 bapak anitra sekali suaranya akhirnya nanti lomba-lombaan kan saling mengganggu minimal dengar sendiri saja bismillah rann 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 gitu pun jadi ya pokoknya dengar sendiri karena ketika keluar suara kita itu mampu membersihkan hati juga masuk telinga kemudian dibersihkan hati wal alfaz dengan lapas-lapas bacaan sholat waliza lika jah alfaz aljam'u ya maka Allah subhanahu wa ta'ala menggabungkannya dengan lapas jamah sholawat itu menandakan sholat itu tidak satu hafidhu ala sholawat jagalah sholat-sholat kalian sholat lima waktu yang wajib ini menunjukkan isyarat bahwa sholat itu banyak minimal dia lima waktu yang wajib kan hafidhu jagalah semua sholat-sholat itu kemudian wa'amma sholat tariqah ada pun sholat secara tarikat fahiyah sholatul qolb dalam ilmu hakikat ilmu syariat ilmu tarikat sholat ada yang disebut dengan sholat tarikat sholat tarikat itu adalah yang sholat adalah qolbu kita sholatnya qolbu wahiyah mu'abbada dan sholat dan sholat qolbu ini selama-lamanya apakah do'ol imad tungguh telah dijelaskan di dalam ayat ini tadi wa's-sholat il-wusto nah ini jadi takwil syi'abduk rujil ini agak sedikit beda dengan tafsir yang lain kalau dalam tafsir yang lain sholat il-wusto ini sholat tengah ada yang menyebutnya sholat asar darserkan hadis ada yang menyebutnya sholat subuh itu ya sholat pajar kalau syi'abu kerajalani mentakwilkan yang dimaksud dengan sholat il-wusto dalam ayat yang sama tadi adalah sholat ul-qolb yaitu sholatnya hati sholatnya qolbu kenapa beliau mentakwilkan sholat il-wusto disitu kenapa karena qolbu itu dia beradanya di tengah jasad di antara kanan dan kiri di antara atas dan bawah di antara kebahagiaan dan kecelakaan jadi yang dimaksud dengan wusto disitu ditakwilkan beliau adalah sholat qolbu ini takwil namanya kenapa ditafsirkan sholat qolbu sholat hati kena hati letaknya di tengah maka disebut wusto tengah kalau tengah kama kallallahu sallallam sebagaimana nabi sallallam bersabda hati orang beriman ini berada di antara dua jari jemari tangan ar-rahman ini perlu saya sampaikan lagi setiap kata-kata yang cenderung berkaitan dengan jad Allah dan kata-kata itu berkaitan dengan makhluk berjisim bermata berwajah bertangat itu bahasanya dipastikan metafora bukan bahasa hakikat ini akidah sholat jemaah kenapa karena jad Allah itu tak bisa dijangkau akal sedangkan jawarik jisim itu bahasa bumi supaya orang bumi bisa memahaminya gitu ya Allah itu dia bahasanya ya bahasa langit bahasa ketinggian bahasa kemuliaan tak terjangkau akal kita yang lalu kita sudah bahas tentang jad nya tak bisa kita jangkau yang bisa kita pandang di dunia ini hanya sampai kepada nur jad ya jadnya itu nanti tugas tiplul ma'ani tugas suruh lub iddi ruh kita nanti untuk membawa kita memandang jadnya sementara di dunia ini ya untuk mengenal tiplul ma'ani diri sebenar diri saja kita belum mengembus bagaimana kita mengenali jad Allah kan nembus alam melakut pun kita tak mampu nembus alam ruh tak kenal mau menembus wilayah ketuhanan wilayah jad hancurlah makanya ketika nur jad ditampakkan ke bukit turus sudah hancur bukitnya ya kan Nabi Musa minta orang jahudi kan tauhidnya tauhid filsafat materlisme lan lannu'minala kahatanarallah jahrah ya Musa kami tak mau beriman sampai kami lihat Tuhan itu nyata dalam pandangan mata kepala kami ini orang mau beriman tapi ngancam pokoknya kalau gak jumpa Tuhan itu tak mau kami ini jahudi kan maka jahudi nenek moyangnya filsafatnya filsafat materialisme harus bermateri dia berjasad baru mereka percaya maka itu Nabi Musa waktu dimu miqot pada waktu miqot nyamun ajaknya dia mohon kepada Allah ya Allah tunjukkanlah janmu kepada kami karena umatnya minta maka dia mohonkan lantaroni gak bisa Musa tapi kalau mau coba silahkan saja udzur ilal jabal coba lihat bukit turus ini kalau dia bisa masih tetap pada tempatnya pasau pataroni kau akan lihat jatku baru melihat nurjatnya aja bukit udah hancur Musa pun sudah selesai makanya orang-orang yang menggambarkan Tuhan bertangang berkaki bergisim ini bertempat ini sebenarnya kalau dibahas-bahas larinya nanti kekupur kenapa mohon maaf so hebat akalnya bisa menyangkau jat nabi kan sudah katakanlah kata pakar pizatillah jangan coba-coba mikirkan jat yang dipikirkan itu ciptaannya kita hanya bisa sampai sifat kalau makom jat gak makom kita jangan so-soan menggabarkan jat Allah itu buat tangan berkaki itu namanya penghinaan kalau bagi saya penghinaan sebenarnya maka nanti di tingkat tawhid yang tinggi kalau sudah paham begini kalau bapak masih berkeyakinan seperti itu larinya ke kafir iya ujung-ujungnya kafir itu maka di akhir zaman ini nanti ada orang orang kata Imam Ali yang tawhid mereka kembali kepada kekufuran kenapa begitu ya mereka menggambarkan Tuhan itu seperti makhluk bertangan berkaki ya pokoknya ada tangan kakinya tapi beda dengan kita gak bisa tangan kaki itu sifat mahluk jisim itu sifat mahluk semua yang ada di dalam ruang waktu di dalam alam dia mengalami perubahan itu kan kiri ilmu filsafatnya semua yang ada di dalam alam dia akan terkena cuaca terkena perubahan terkena perpindahan dan itu mustahil bagi jatnya kenapa karena jatnya itu adalah muhidun bikul disyi ini tahid yang maklipat yang sudah kita sebut jatnya itu meliputi segala-galanya kita hanya di hijab cuma dia bisa bertahwil di bukit Tursina dia bisa bertahwil dalam bentuk api di bukit Tursina memanggil Nabi Musa bisa bertahwil di aras tempat paling mulia ketika Nabi dijumpa dengan Allah bisa bertahwil di Kaabah bisa bertahwil di depan kita tapi kita gak melihat bentuknya karena dia meliputi nah ketika dia meliputi segala-galanya maka dia bisa bertahwil dimanapun dalam waktu bersamaan nah itulah sebenarnya yang bisa kita pahami jangkau lebih dari itu gak jangkau kalau bentuknya jangan hancur kita orang Nabi Musa yang gak sanggup ini siapa mau jangkau jadnya menggambarkan jadnya mengatakan Allah begini jadi setiap sesuatu yang disandarkan kepada makhluk kepada jadnya itu bahasanya metafora semua ahli makrifat nanti menjelaskan begitu itu pasti bahasanya metafora maka ketika Nabi mengatakan kolbu orang beriman di antara dua jari tangan Tuhan bukan kolbu kita di antara dua jari cuman bukan begitu maksudnya dia membolak hati kita itu sebagaimana dikehendaki beliau jelaskan beliau ini yang dimaksud dengan maksudnya berada di dalam genggaman dua jari tangan Tuhan itu bukan tangan beneran tetapi kata beliau adalah sifat sifat al-kah wal-lat wal-lutfi artinya apa kolbu kita ini berada di antara sifat Allah di antara dua sifat Allah yang pertama sifat kohar kasar kadang-kadang kolbu kita kasar memaksa yang kedua lut lempun lembut 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 kadang hati kita lembut kadang kasar kadang lembut jadi diantara sifatnya itu maksudnya berbolak-balik yukolib maka dia berbolak-balik yukolib maka disebut dengan kolbu kolbu itu artinya bolak-balik maka hati kita bolak-balik berubah ya Allah kalau melihat sesuatu yang mongkar marah dia datang koharnya kalau lihat orang baik saat datang lut lembutnya lembutnya kita pun begitu sebenarnya cuma di tingkat sifat Allah dia sifatnya maha sedangkan di tingkat mahluk dia tidak pakai maha karena sifat kasar dan sifat lembut yang ada pada diri kita berbeda dengan kualitas kapasitasnya yang ada pada jadnya bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala jadi inilah kalau kita perhatikan semua ahli ilmu ahlu sunnah wal jamaah dia akan menta'wil setiap kali ada bahasa wajah Allah ibtiqa awajhillah mengharapkan wajah Allah mengharapkan ridha Allah maksudnya yadullah wa qaidihim tangan Allah berada di atas tangan mereka tafsir Ibnu Abbas dalam kitab tafsirnya Al-Mikbas kitab tafsir paling tua yang dimaksud yadullah wa qaidihim disitu adalah karunia Allah kemuliaan pemberian Allah lebih utama daripada pemberian orang kafir bukan lihat tangan beneran gitu jadi kalau orang menerjemahkan dengan tangan beneran itu nanti akan terjebak kepada mujassima apa itu mujassima menjisimkan jad Allah mahasuci Allah daripada berjisim kalau dia berjisim dia menjadi menempat kalau dia menempat menjadi terbatas dan itu tidak berlaku bagi jadnya kenapa karena jadnya itu tidak ada yang serupa dengannya tidak ada yang sekupu dengannya tak bisa digambarkan jangan berhayal kita tentang jadnya sedangkan surga saja benda-benda surga surga saja tak pernah dilihat mata tak pernah dengar telinga tak pernah juga terdetak dalam hati kita oh begitu enggak enggak sama bagaimana dengan jadnya ya nanti Bapak Ibu yang darah mati Allah subhanahu wa ta'ala maka di tingkat ahli ilmu nanti orang-orang yang menjisimkan Tuhan maka bunja simah itu menjisimkan Tuhan itu termasuk digolongkan dalam aliran tersesat kalau di dalam hadis Abu Umamah di dalam tafsir ayat mutasyabihat ayat muhkamah itu dijelaskan lagi lebih panjang ketika Abu Umamah mendatangi satu tempat ya dia lihat digantung kepala di masjid-masjid itu tempat itu siapa ini katanya ternyata yang dipenggal lehernya itu adalah orang khawarij ciri orang khawarij itu apa salah satunya memahami ayat tentang Tuhan secara tekstual menjisimkan Tuhan itu ciri orang khawarij dipaksakan mereka padahal kata Ibu Nukasir kalau ada ayat atau hadis begini ini kan mutasyabih dia maknanya dikembalikan kepada yang muhkamah 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 kulhuwa allahu ahad Allah itu Esa Esa itu apa tunggal satu-satunya kalau tunggal satu-satunya berarti gak ada yang menyamai nyamainya walam yakullah hukuf ahad gak ada yang sukupu la isa kamis gak boleh misalkan jadnya itu gak boleh gak boleh durhaka kita jadinya nanti sesat gak boleh mentakwil itu orang yang bilang gak boleh mentakwil itu termasuk orang sesat kenapa karena dia akalnya sebenarnya lebih kepada akal orang yang lemah kalau bahasa Al-Gajali terhijab dengan daya khayalnya orang yang seperti itu nanti dia lebih dekat kepada ateis hijab kolbunya itu sangat jauh dari Allah dia pakai akal kolbunya tidak berfungsi dengan baik tak mampu memahami dimensi-dimensi alam orang-orang seperti itu jangankan alam ketuhanan alam malakut alam jinn aja gak paham dia stress dia untuk memahami alam jinn itu karena mereka terhijab jauh dari Allah kenapa terhijab karena mereka beragama sampai tenggorokan tidak nembus ke kolbu maka ciri khawar itu mirip-mirip semua nyata beragama sifatnya bodoh bodoh apa gitu kata Quran begitu lah bodoh itu bodoh kemudian memahami ayat Quran itu sampai tenggorokan maksudnya ya hanya bacaan saja tapi rajin ibadah sampai hitam-hitam lagi kening kalau bahasa bahasa di sohehnya ada seorang khawarid masuk masjid sahabat-sahabat nanya antum kenal gak ada orang soleh begini-begini rajin ibadah gak kenal namanya begitu masuk dia ke masjid begitu masuk ke masjid itu dia rasul itu dia rasul dia rasul ternyata di kepalanya ada setempel setan rajin sekali ibadah pak tapi kasar orangnya gak peduli dengan kurang peduli dengan lingkungannya kemudian itu tadi sapi agak bodoh kemudian kata Nabi Muhammad s.a.w kepada Ali ketika sebahagian sahabat membunuhnya ditahan Nabi lalu kata Nabi hai Ali kau tidak bisa sekarang membunuhnya nanti ada masanya kau akan membunuh dia itulah orang khawarid nanti dibunuh Ali ketika mereka memperontah kenapa ya karena mereka terlalu tekstual sampai jad Allah pun dipahami secara tekstual fisik itu kiri-kiri kalau kita kaji mendalam begitu nanti jadinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah maka beliau pun menta'wilkan jadi diantara kolbu orang beriman diantara dua jari jemari tangan Ar-Rahman maksudnya kolbu kita itu berubah-robah berkol yukul labuha berbolak-balik antara sifat kohar Tuhan memaksa dan sifat lembut Allah s.w.t makanya hati kita berubah makanya dia sebutkan lagi kan li'annallahu ta'ala munazzahu anil asabi nah itu jelas sekali kan karena Allah itu mahasuci mahasuci dari punya asabi punya jari jemari tak mungkin begitu jadnya gitu ya tak mungkin munajjah ini selalu digunakan dalam akidah munajjah itu mahasuci ya tak mungkin Allah punya jari jemari dari ayat dan hadith di atas diketahui bahwa solat yang pokok adalah solat kolbu apabila apabila seseorang solat dia tapi dia lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala lupa lupa dia sedang solat maka fasadat rusaklah solatnya ya wa solatul jawahir kamakola Nabi Rasulullah SAW la solata illa bihuduril kalbi tidak ada solat kecuali dengan hadir hati jadi disinilah kita penting memahami antara ilmu syariat dan hakikat ilmu apa syarikat bagaimana memahaminya ini Bapak Ibu di dalam fikir kalau anggota tubuh kita sudah bergerak 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 dengan sesuai rukun syaratnya maka solat kita dianggap sah sah namanya apakah solat kita itu makbul diterima Allah apakah solat kita itu berpahala tergantung hudurul kalbi maka orang yang solat ada yang mendapat seper dua ada yang mendapat lebih dari itu ada yang mendapat seperempat seperdelapan seperdua belas tergantung tingkat khusyuknya maka kalau dikaji sedikit lebih dalam kalau solat jawahir itu secara fikih untuk menentukan batal atau sah sah enggak batal enggak tapi kalau ilmu tasawab ini sebenarnya lebih cendung kepada makbul enggak dia diterima Allah enggak dia melihat makbul dari mana kita tahu solat kita diterima Allah kalau kita khusyuk hudurul kalbinya bagus itu ciri-ciri diterima dan ciri-ciri diterima itu habis solat kita tenang termasuk doa Imam Ja'par Sudik pernah ditanya tentang bagaimana ciri-ciri ibadah kita diterima kata beliau sederhana saja itma'inul kulu ala bidhikrillahi tatma'inul kulu kalau kau berjikir kepada Allah hatimu menjadi tenang jadi kalau kita khusyuk tenang itu ciri diterima jadi ilmu ilmu fikih itu syariat itu menilai mana yang sah mana yang batal ilmu hakikat itu menilai melihat mana yang kabul nyampe ke Allah kalau bahasa hakikatnya kalau nyampe ke Allah dia kita tenang kalau khusyuk dia nyampe ke Allah kalau tak khusyuk dia tidak nyampe kalau tidak nyampe tidak diterima gitu gitu mahaminya jadi yang maksud beliau disini tidak sah solat tidak ada solat maksudnya tidak ada tak dapat pahala kecuali dengan hudurul kudurul kalbi kecuali dengan hadir hati kenapa karena orang yang solat itu munajat kepada Tuhannya secara bahasa munajat ini artinya berbisik-bisik berdialog maka lapaskan dia kayak bisik-bisik bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim nah gitu jadi hati kita bersih jangan dalam hati diam tak bergerak lidah ya gak sah pak kalau cuma jauh syafi gak sah solat itu gak keluar suaranya ini harus diperhatikan juga ya itu minimal dengan hati ringas karena malaikat pun dia catat yang terdengar kalau yang dalam hati dia amalan kolbu itu dia gak bisa nyatat pak gak bisa nembus dia nah kenapa karena orang yang solat itu munajat kepada Tuhannya walah muhallal munajat al kolbu dan tempat orang munajat itu adalah kolbunya ya jadi tempat munajat itu kolbu mahalahnya ya faizawal ghofalal kolb batalat solatuh maka apabila dia lupa kolbunya lalai ghofal maka batalat solatnya secara ruhani artinya gak ada pahalanya gak diterima Tuhan dia gimana mau dirima Tuhan ruang hati kita gak ke dia kok ya kan kemudian boleh katakan lagi Sinti dan anggota badan itu adalah tabi, ngikut. Anggota badan kan ngikut hati sebenarnya kan. Salat yang bagus itu ya memang harus diajarkan sih. Harus belajar ya. Supaya dapat hakikat syariatnya. Kalau dalam tarikat itu memang bu, pak. Kalau kita sudah belajar tarikat. Ya, cuman abasanya ya. Kadang-kadang kita ngerasa sholat kita yang dulu itu ya aduh gimana gitu. Kayaknya nyesal gitu. Lama kali belajar tahu ilmunya kan. Kalau udah tahu ilmunya, orang tarikat itu sholatnya dia ngerasa bukan dia gerakin gitu. Dia ngerasa yang gerakin itu ya Allah gitu. Emang dari ruh kita yang gerakin. Tapi yang beri energi ke ruh kita itu kan Allah Ta'ala. Dia ngasih kekuatan. Kudroh, iradah, ilmu, hayat dia ngasih. Dengan kapasitas yang terbatas. Nah, kita hanya pilihan itu gerakin itu aja yang ikut dia. Kita perhatikan aja ruh itu. Allahu Akbar. Tapi kalau gak belajar tarikat, biasanya. Hampir bisa dipastikan. Orang yang gak belajar tarikat 100% kalau dia bergerak, dia merasa dia yang gerakin gitu. Artinya egonya, akunya itu masih ada gitu. Wah, kalau kita kaji halus, aduh pusing kita. Kaji halusnya apa? Tidak bisa masuk sorga orang yang kalau ada dalam kolbunya rasa sombong. Tahu rasa sombong itu? Itu muncul dari ego aku. Wah, apa yang gerakin ini? Bukan Allah. Kita ngerasa kita masih, Pak. Makanya kalau bahasa-bahasa hakikatnya, yang gerakin ini nanti kita ngerasakan Allah. Kenapa? Karena kita udah tawakal. Serahkan lagi. Kembalikan dia surat. Jasmani rohan ini. Kita kembalikan ke Allah. Ini milikmu, ya Allah. Maka Allah yang menggerakkan. Maka, bahasa orang-orang hakikat. Seperti apa? Seperti Allah menggerakkan jasad kita ini untuk menyembah dirinya gitu. Jadi dari dia untuk dia gitu. Kita udah gak ada. Kita hanya syahadat saja. Menyaksikan saja. Kita hanya menyaksikan. Melihat diri kita digerakkan oleh Allah. Untuk menyembah dirinya. Maka kalau orang sudah sampai kepada tarikat, ilmunya ujungnya. La hawla wa la kuwata illa billah. Nah, itulah yang dikatakan Umar bin Khattab. Orang kalau sudah sampai ke punca ilmu, dia akan punya tawhid. La hawla wa la kuwata illa billah. Kalau masih di tengah, ah, gue nih. Kalau gak ada gue, lo gak bisa. Gitu, Pak Ego. Itu masih dalam perjalanan. Tapi kalau sudah ke punca, baru dia sadar. La hawla wa la kuwata illa billah. Itu tingkat tawhid orang ma'rifat. Maka ketika orang tarikat sholat, dia karena dia merasa rukuk sujud itu bukan dirinya, tetapi yang menggerakkan Allah Ta'ala, maka dia tidak ada sombongnya. Ya kan? Dia merasa enggak. Itu karena Allah Ta'ala yang menggerakkan. Bukan aku. Jadi tetap merasa enggak ada apa-apa. Nah, itulah kebeningan kalau biskulah sebenarnya. Nah, itulah makanya kita sangat perlu sebenarnya belajar ya tentang ilmu rohani. Supaya amal kita itu pun makomnya tinggi. Kita lanjutkan lagi. Kata beliau berdasarkan hadis Nabi, di dalam jasad kita ini ada daging mudoh. Dan mudoh ini apabila dia bagus hati itu, maka baguslah seluruh jasad. Kalau hati kolbu kita pasat, rusak, maka rusaklah seluruh jasad kita. Apa itu? Wahial kolbu. Itulah yang dimaksud dengan kolbu. Jadi kalau kolbu kita rusak, tidak menghadap Allah, maka jadilah amalan kita menjadi rusak. Wassalatu syariah mu'akkatah pikul yaumin walaylah khamsamarrat. Adapun shalat syariah, dia terbatas waktunya setiap hari lima kali. Wassunnatu ayusalli hadzassalatapil masjid bil jamaah. Maka secara syariah, kita disunahkan untuk shalat di masjid secara berjamaah. Menghadap ka'bah, mutawajjihan ilal ka'bah, wa tabiqbil imam bila riyah wa sum'ah. Mengikuti imam tanpa riyah, tanpa sum'ah. Tanpa ada hati kita untuk dilihat orang, untuk didengar orang. Oh, rajin khalikum masjid. Tanpa ini. Wa amas shalat tariqah. Adapun shalat tariqah dilakukan, mu'ab badatun pi umrihi. Di selama-lamanya, sepanjang selama-lamanya, abad dan abadah, seluruh umur kita. Wa masjidu hal kalb. Masjid shalat tariqah itu adalah kalbu. Jadi masjidnya kalbu. Bukan masjid beneran. Wa jama'atihah yitima'i kuwatul batin ala ischighali bi asma'it tauhid bilisanil batin. Nah, ini jelaskannya lagi. Cara berjamaahnya cuman? Ijitima' menggabungkan atau ya, memadukan kekuatan batin dengan menyibukkan hati kalbu kita dengan apa? Asma'at tauhid Allah dan lisan kalbu, lisan batin. Melalui lisan batin. Jadi di hati kita itu tetap memandang Allah atau tetap menyebut-nyebut Allah. Terus menyaksikan Allah. Tergantung makam ruhani kita ya. Tetap menyebut Allah, tetap memandang Allah. Kalau sholat kan ada imamnya, ada masjidnya, masjidnya hati, kemudian berjamaahnya adalah kalbu kita sibuk dengan apa? Dengan asma'at tauhid. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Di asma'at tauhid itu ada La ilaha illallah. Ada Allah. Allah. Langsung ada hu-hu. Engkau lah ya Allah. Engkau lah ya Allah. Bilisan il batin. Wa imam muha. Imamnya apa? Kalau tadi imamnya kan imam depan. Kalau kalbu itu imamnya apa? Ini dijelaskan beliau lagi lebih rinci. Imamnya adalah asyawqi fil fu'ah. Ya Allah. Bentar lah kita kan. Imamnya adalah rasa rindu kepada Allah. Jadi munculkan rasa rindu Allah. Pasti nangis netis air mata. Coba aja. Bisa gak dimunculkan rasa rindu ke Allah? Kalau enggak duduk ilmunya enggak masuk tarikat. dia harus duduk benar. Itu kalau benar. Allah. Allah kita semudah nangis kita kan. Ya Allah. Ya Allah. Kalau kita biar dia bisa menjerit. Namanya rindu. Ya gimana orang rindu? Jerit enggak? Jerit. Jadi imamnya itu rasa rindu itu. Rasa rindu itu sudah dekat dengan makom. Cinta rindu itu makom tinggi pak. Nah. Rasa rindu itulah menjadi imam kita. Rasa rindu itulah nanti mengantarkan kita kepada makom mendekat cijat itu. Itulah ditunggangi rasa rindu ke Allah. Banyak enggak orang sholat ngerasa rindu sama Allah? Banyak enggak? Hah? Berarti enggak ada imamnya kan? Enggak berjemaah dia. Secara kolbu. Asyawq. Rindu. Ternyata rasa rindu ini letaknya di fu'at di matahati. Andang lah pakai itu. Kalau sudah sampai punya rasa rindu berarti fu'atnya sudah hidup. Mata hati berarti sudah masuk di alam alam Jabarut. Fu'at itu alam Jabarut. Kalau sudah di alam Jabarut khusut sholat. Kalau sudah khusut masuk ke surga Firdaus. Karena surga Firdaus itu sarannya harus khusut letak Firdaus alam Jabarut. Jadi teorinya itu bersambung dia. Beliau membuat teori tersambung itu. Sesuai dengan teori Al-Quran Hadis Al-Quran Sunnah. Hanya dijelaskan rinci oleh penjelasan ilham ilmu yang dia terima dari Allah Ta'ala. Itulah kelebihan Pak Syekh ini. Karena memang dia wajarlah kalau boleh itu disebut dengan Wali Kutub. Karena bisa menjelaskan serinci ini. Wa Qibla Tuhal Al-Hadrah Al-Ahadiyah Qiblatnya apa? Kalau jasad Qiblat kita tadi Ka'bah. Jadi kalau Qalbu itu Qiblatnya apa? Al-Hadrah Al-Ahadiyah Nah ini kalau orang tidak cari ikan tidak bisa merasakan ini Pak. Ada satu Al-Ahadiyah itu begini Pak. Kita merasakan ini kaya Allah gerakan. Bukan kita. Itu Qiblatnya Jadi kita bukan kita yang ngerasa yang gerakin yang gerakin Allah Kita sudah kosong kalau di makom Ahadiyah itu kita seperti Tuhan tapi bukan Tuhan Seperti Tuhan tetapi bukan Tuhan yang disembah Kita berada di makom Tuhan namanya Ahadiyah kalau dalam Naksabandi disebut Ahadiyah itu makom ketuhanan Makom ketuhanan itu kita panah kita merasa bukan kita lagi yang gerakin yang gerakin Allah kalau beliau mau sebut sini Hadratul Ahadiyah yaitu Qiblatnya kalau kita pahami secara disederhanakan Qiblat kita itu kita merasa yang gerakan itu Allah gitu saja bukan kita itulah Qiblatnya Wajamali Wajamali tadi ya seperti seperti menyatu dengan sifatnya dia yang menggerakkan diri kita kita bergantung menyaksikan betapa nimatnya jamal indahnya bergantung kepada kepada Allah jadi kita tidak bergantung kepada akunya aku egonya kita sombong itu tidak ada dalam sholat itu itu tadi disebut kalau kita kaji halus nyesel kita tidak belajar tarikat ini nyesel kenapa tidak hilang ego kita sombong kita itu padahal untuk sampai ke surga tidak bisa masuk surga orang yang masih ada dalam kolbunya seberat biji jarrah rasa sombong maka di dalam tarikat rasa sombong itu yang dibuang jauh-jauh ego itu cuman buangnya itu ya belajar belajar dengan rasa ya godaannya ya semua diting kemakom ada godaannya ada godaannya di makom hadiah nanti kita seperti Tuhan kita merasa ninggalin sholat itu gak apa-apa itu godaan hati itu godaan itu kita ngerasain ninggalin sholat kenapa kita ngerasain ngerakan Tuhan tak boleh diucapkan dirasakan saja sampai kemakom itu karena kita sudah merasa dekat bersama dengan Tuhan muncul nanti cobaan cobaannya apa salah satu cobaannya adalah kalau ninggalin sholat itu gak apa-apa karena kita dah sedekat dengan Tuhan gak boleh nanti terpental kita seperti iblis kenapa karena tidak dibaringi dengan ta taat itu godaan masing-masing makom ada godaannya kalau godaan orang awam biasa malas sholat udah rajin sholat malas ke masjid udah rajin ke masjid dibuat beklahi sama temannya di masjid biar jangan ke masjid lagi beda-beda tingkatannya jadi setiap makom itu rasa itu ada godaannya masing-masing itu yang dikatakan Pak Syekat jadi makom rohan itu pun memiliki godaan masing-masing termasuk makom ikhlas makom rohani kita digoda dengan harta dunia akhirnya ibadah minta dunia udah kaya kita dunia lupa dengan akrat jadi dunia itu godaan untuk nyampai kebahagiaan akrat begitu kita sudah hilangkan dunia ya Allah aku lebih suka sorgamu ya Allah dunia ini berikan aku kemudahan saja ya secukupnya saja gak mesti banyak-banyak yang penting aku tetap bisa ibadah bisa dekat denganmu biar bisa masuk sorgah kadang dimimpikan kita dengan sorgah yaudah jadi beribadah pingin sorgah terus godaan juga pingin sorgah kalau mau naik lebih tinggi terus gimana ya gak usah pingin sorgah pingin Allah saja kalau mau lebih tinggi lagi jadi masing-masing itu godaan itu di bab-bab sebelumnya kan sudah disebut orang yang ingin mencapai Allah godaannya pertama dunia hawa nafsunya egonya setelah selesai nanti masuk godaannya adalah pahal akrat sorgah kalau dia berhenti di sorgah sudah tak sampai ke Allah di sorgah saja lah inamal amalu bin niyad amal kita digantungkan kepada niat kolbu kita bapak ibu yang dirahmati Allah kemudian dilanjutkan lagi walqalb warruh masyugul bihazi salat alad dawam maka hati kita ruh kita sibuk dengan salat seperti ini alad dawam dawam terus menerus terus menerus merasa kehadiran Allah terus menerus rindu terus menerus somadiyah bergantung kepada Allah tak bergantung lagi kepada makhluk falqalbulayamutualayanam maka hati orang beriman itu tidak mati dan tidak tidur dia sibuk pin naum wal yakzoh bihayatil kalbi baik dalam tidurnya maupun dalam zaganya dalam jaganya yakzohnya hati itu tetap hidup bersama Allah bila sawtin tanpa ada suaranya wala qiyam wala ku'ud dan hati itu tidak duduk tidak berdiri dia tetap hidup bersama Allah maka kalau kita mau tidur pun ya tawakal aja ke Allah ya sepasar aja ketiduran kita dibawa keluar ruh kita diperjalankan ya sepasar aja terus kemana diperjalankan Allah maka tidur itu ya harus jikir jangan tidur asal terletak gak ada ingat Allah nyikir hadir hati ke Allah sampai dia hilang diperjalankan Allah kami tahan ruhmu bagi yang masih hidup dikembalikan lagi itu diperjalankan nanti kita kalau tidurnya bagus caranya bagus ya kalau ruhannya bagus bersih barulah muncul ru'yah ru'yah mimpi-mimpi yang yang baik karena yang bahagian dari kenabian yang masih tersisa adalah ru'yah soliha bahwa mukhotib biqaulihi ta'ala kenapa karena hati itu menjadi mukhotib dia teman dialog mukhotobah selalu munajat berdialog kepada Allah ta'ala seperti firman Allah ta'ala iya kana budwa iya kana ta'in hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan ini di dalam al-fatihah ini kalau menurut Habib Rais ada nama-nama setan tapi ini paling sulit ngamalkannya diumum sebenarnya cara membaca ayat ini Bapak Ibu iya kak hanya kepada engkau iya kak seperti putus dia iya kak nak budwa iya kak nastain kita kan bacanya iya kak nak budu sering gitu kan kalau beliau mengatakan kana ini kana ini nama setan kanas ini nama setan juga maka cara baca yang bener kalau menurut beliau berdasarkan beberapa kitab iya kak nak budwa iya kak nastain seperti putus dia iya kak hanya kepada engkau nak budu kami menyembah wa iya kak hanya kepada engkau nas kak kami mohon pertolongan cuma kalau kita baca nanti di imam gitu orang sering keganggu dia kan saya pernah coba baca gitu kan dekat komplek saya kemudian berikutnya pas khutbah jumat Najin bilang ustad kalau ustad bacanya kemarin nanti imamnya yang lain aja ya katanya karena belum terbiasa agak teganggu dengan ilmu itu kalau kita sholat sendiri ya begitu ikut aturan itu akhirnya kita yasir saja iya kak nak budwa iya kak nastain disamarkan aja karena menurut sebahagian kitab begitu pak kanas dia setan itu menyisipkan nama setan di dalam al-fatihah itu kita salah sebut dia yang hadir kanak itu nama setan kanas itu nama setan juga jadi iya kak na'buduwa iya kak nastain dulu pernah saya bahas dulu kan pernah kita bahas ya bapak ibu yang dihormati Allah SWT kemudian baik dua baik terakhir Al-Qadi dalam tafsirnya mengatakan ayat ini mengisyaratkan kepada hal keadaan orang yang arif billah yang mereka berpindah dari gaib ya lupa kepada Allah kepada hadrah menjadi ingat Allah inilah yang disebut Nabi SAW sabdanya para nabi para wali itu sholat di kubur mereka sebagaimana mereka sholat di rumah rumah mereka nah ini hadisnya riwayat udah ini katanya takhid kemarin sudah kita takhid katanya ay mashhulu nabillah maksudnya apa para nabi para wali sholat di kubur mereka itu maksudnya apa seperti sholat di rumahnya maksudnya adalah mereka sibuk hatinya kolbunya munajat wal munajat tahul lihayat kulubuh munajat hayat hidup hati mereka terus bersama Allah fa'ijad etama sholat shari'i wa tariqah zahiran wa batinan faqat tammas sholat siapa yang mampu menggabungkan sholat shari'at dan tarikat ini secara jahir dan batin maka sempurnalah sholatnya yakni sholat tahu menjadi sama balasannya azim sangat untuk ruhaninya untuk ruhani kita kita mendapat kurbah kedekatan kepada Allah sangat dekat sama Allah sangat dekat dan derjat di jasminia kalau dia tidak terlibat ruhaninya secara baik dia hanya mendapat derjat jasmini artinya apa hanya mendapat surga tetapi tidak dekat ruhaninya kepada Allah payakuna hadir rojula abad begitulah keadaan kita orang-orang yang melakukan sholat seperti ini maka nanti kita akan mendapatkan kesempurnaan abadan filzohir wa'arifan filbacin inilah keadaan orang yang ahli ibadah secara jahir maka karena kita rajin ibadah secara jahir kita dianggap abid kan kalau kita kolbu kita selalu hadir kepada Allah kita disebut dengan arib orang yang mengenal Allah kalau kolbunya selalu bersama Allah namanya arib kalau rajin ibadah secara jasmani namanya abid ahli ibadah tetapi orang yang tidak melakukan sholat tarikat ini dengan hati yang hidup dia akan mengalami mendapatkan kekurangan dan pahalanya hanya derjat saja surga saja tapi tidak menjadi orang yang dekat tidak spesial bagi Allah orang dekat itu kan orang spesial orang khusus baik itu penjelasan beliau silahkan selamat 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 Terima kasih telah menonton